Intro Berita yang amat-amat menakjubkan dan amat-amat menggemparkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Di mana polis telah membuka dua kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Berhubung kenyataan yang dikeluarkannya semasa pilihan raya kecil PRK Pulai Dan simpang jeram di Johor yang didakwa menyentuh isu mengenai 3R iaitu kaum, agama dan raja Laporan bernama memetik timbalan ketua polis negara Ayob Khan Maidin Pici sebagai berkata Polis akan memanggil pengurus IPN untuk merekodkan keterangannya pada 12 September ini Beliau juga berkata ada dua IP kertas siasatan dibuka terhadap Huyiddin Susulan kenyataan beliau berhubung fatwa dan kenyataan berkenaan orang Melayu akan hilang kuasa Jadi ada dua IP dibuka dan kita akan panggil beliau pada 12 September untuk ambil keterangan Katanya kepada pemberitaan selepas meninjau proses mengundi bagi Parlimen Pulai di pusat pengundian Maktab Sultan Abu Bakar di Johor Baharu Menurut laporan itu juga Ayob berkata buat masa ini tiada kertas siasatan baru dibuka Melibatkan pemimpin parti politik lain berhubung isu 3R Pada Sabtu lepas, Muhyiddin yang juga presiden bersatu di dakwa telah mengeluarkan kenyataan haram dan memberikan undi kepada Suhaizan ketika berucap dalam cerama perdana di Johor Baharu Aliparlimen Pago itu juga dilapor mengeluarkan kenyataan yang mendakwa bahwa parti orang Melayu dilihat sudah hilang kuasa Selain di dakwa, kerajaan ketika ini seolah-olah tidak faham masalah orang-orang Melayu Pada 4 September lalu, Kota Polis Negara, Razaruddin Hussein mengesahkan Polis telah membuka kertas siasatan terhadap Muhyiddin mengikut Session 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegenterawan Awam dan Session 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 Mengulas mengenai siasatan terhadap Presiden PAS Abdul Hadiawang Ayob juga berkata, polis telah melengkapkan kertas siasatan dan telah dihantar ke Pejabat Peguam Negara EGC untuk tindakan lanjut Dia turut menasihatkan pemimpin politik serta masyarakat supaya tidak mengeluarkan lagi kenyataan Berkaitan dengan 3R termasuk ketika berkempen bagi PRK Pelangai Pahang hujung bulan ini Polis sentiasa memantau semua sosial media Kalau ada, kita akan membuka kertas siasatan Tapi nanti bila sudah disiasat, ditahan, didakwa dan hukum Baru timbul rasa meminta simpati dan lain-lain katanya beliau Sekian informasi dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Bye-bye selamat menikmati